oh iya guys by the way kali ini kita mau riding lagi di lebaran ride kali ini ya gue udah pake sarung udah pake baju koko kan kita lagi mau jalan-jalan aja mau beli bensin sambil gue mau ngucapin ke kalian nih guys sebelum lebaran kali ini terlewatkan oke langsung aja kita kita riding aja ya sambil isi bensin dong kita pakai sarung coba aduh agak susah ya ngir ya udah nggak apa sambil cobain aja mudah-mudahan aja nggak papa terbang-terbang gitu ya udah yuk langsung aja kita riding sambil isi bensin ha hai guys baik lagi bersama dengan Ari si Ramadhani nah kali ini kita nggak lagi mau riding riding santai aja nih jadi kita kali ini ridingnya pakai baju muslim sama itu aja sarung ini juga iseng-iseng aja dan kita mau beli bensin di arah suci siapa mana ya pokoknya riding aja lah ya oke by the way gua ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri mohon maaf kelar dan batin mineral izin the wolf izin kepada semua penonton setia gua ya khususnya di Ari si Ramadhani ini nah kali ini gua cuma mau apa ya jalan-jalan riding riding aja sih santai sambil beli bensin dan gua juga mohon maaf ya apabila selama gua membuat video ini ada perkataan-perkataan ataupun perbuatan yang sekiranya melukai hati para pemirsa terutama penonton dari channel Aresi Ramadhani oke dan di hari yang fitri dan suci ini semoga kita semua diterima amal perbuatan serta kebaikan kita kesolehan kita terus apa namanya kebaikan-kebaikan yang telah kita perbuat selama bulan Ramadhan semoga diterima oleh Allah subhanallah ta'ala amin 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 dan gue juga sekalian mengingatkan bagi kalian setelah lebaran nanti kalian banyaklah perbuat baik karena kita akan mulai dari nol lagi ya sama seperti iklan iklan Pertamina dimulai dari yang kenal ya Pak sorry ini gua pakai celana dalam sama sarung doang kampet namanya juga iseng-iseng beradi ya ini ya awalnya enggak itu banget jadi enggak enggak terencana sih sebenarnya mau riding doang ini cuman ya sudah lah udah berasa kayak pakai rok ya terbang-terbang sarung nyenyir ah papalah oke gua cuman mau berbagi itu aja sih kondisi dan situasi jalan terkini di Kabupaten Gersik di kota gua dan sebenarnya gua juga bahagia banget akhirnya gua bisa berkumpul bersama keluarga meskipun enggak ada tetangga yang apa namanya datang kesini tapi gua bersyukur banget karena memang sekarang sudah dekat dengan bapak ibu dan kalau dulu kan gua sempat tinggal di Jakarta tuh ya kalau misalkan gua tidak mengingat dari Karawang yang sulit untuk mudik terus ada penyekatan aduh guys kalian yang belum mudik ya semoga kalian diberikan kesabaran ketabahan dan semoga tahun depan ataupun nanti dilain waktunya sekiranya kalian ada waktu kalian diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orangtua kalian masing-masing ya guys amin banyak banget yang keluar ya kalau lebaran kayak gini tuh asik emang khas banget lah ya kalau misalkan lebaran ride hahaha ya kali ini langsung gua apa namanya upload kayaknya biar seru aja biar asik dan biar apa ya ngeliat semua ya orang-orang oke kita isi bensin dulu kita isi Rp10.000 tahu deh buka buka kayaknya beli pertamak aja dulu ah oke videonya skip aja dulu sampai sini nanti gua lanjut lagi setelah pengisian bensin ya bagi kalian yang bisa mudik ya kalian bersyukur karena masih banyak orang di luar sana yang pengen mudik namun masih apa ya tersendat karena memang terjadinya penyekatan di daerah dan perbatasan perbatasan ya terutama ya dan bagi kalian yang bisa berkumpul dengan keluarga masing-masing ya kalian juga patut bersyukur juga karena masih banyak orang-orang di luar sana yang pengen bergabung dengan anggota keluarganya masing-masing namun masih terkendala oleh jarak dan waktu serta adanya banyak penyekatan dan mungkin bagi apa namanya para pekerja pekerja terutama pekerja pemerintahan yang belum bisa apa namanya bertemu dengan keluarganya masing-masing ya gua doain supaya kalian bisa ketemu dengan sanak saudara keluarga kerapat dan lain sebagainya ya pokoknya semoga kita doakan setelah adalah Idul Fitri ini mudah-mudahan Idul Fitri kedepannya bisa lebih baik lagi dan ya bisa pulih lah dari pandemi COVID-19 ini dan semoga di tahun depan bulan Ramadan yang berikutnya kita harapkan semua berjalan lancar semua bisa berkumpul kembali dengan orangtuanya dan yang gua harapkan kalian semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya amin ya rabbal alamin oke mungkin video pengucapannya segini saja untuk lebaran ride kali ini jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe supaya tidak kepinggalan video terbaru dan menarik lainnya dari Ares Ramadhani dan like serta komen videonya jika kalian suka oke guys mungkin videonya segini aja sampai jumpa di next video berikutnya ya jangan lupa nonton video yang lain sampai jumpa dadah sub indo by broth3rmax